Halo Gamers, kembali lagi bersama gue Setiady dari PSA Gameshow Nah, hari ini nih di depan gue sudah ada item-item dari Hori Kontrol-kontrol gitu ya dari Hori Ada banyak macemnya, mulai dari yang ini warnanya nyentrik banget Ada yang warnanya biasa, ada yang bisa langsung ke switch-nya Jadi kayak pengganti joycon ya, ada yang untuk fps dan banyak lagi Ini kebetulan dikirimin sama Hori nih, thank you Hori Terus Disini nih gue mau kasih lihat beberapa controller-nya Gue mau unboxing juga, mau kasih lihat fitur-fitur ya Terutama ini adalah fungsi turbo dari controller Hori ini tuh Ini mantep banget sih pasti Jadi kita coba langsung buka aja kali ya salah satunya ya Nah ini namanya Hori Mini Pad Ini ada yang Pikachu Pop sama Pikachu Eevee Jadi suka-suka kalian nih mau yang warnanya hijau begini, calm Atau yang warnanya nyentrik seperti ini Ini Pikachu Pop, ini Pikachu Eevee namanya Kita coba buka yang ini ya, yang warnanya nyentrik ya Seperti ini penampakan ya, keluarin dulu dari dusnya Nah, seperti ini nih Kalau pegang di tangan gue ya kayak begini, tangan gue kan agak gede ya Nah, kayak beginilah Ini mungkin untuk anak-anak atau yang tangannya lebih kecil dari ini Ini mencoba yang mana iya Tombolnya sih, nya tidak queремnya T coba cowokin langsung ke nintendo switchnya ini pakenya USB ya jadi nintendo switch kalian harus ada di dock untuk bisa pakai controller ini jadi buat nintendo switch yang light itu tidak bisa ya ataupun nintendo switch kalian mau misalkan mode handheld ataupun mode tabletop itu nggak bisa harus di dock karena koneksinya USB ini langsung ke docknya nih nah ini udah stick connect ya langsung ke nintendo switchnya nih kalau main pakai ini ya jadi kayak main game klasik gitu sih karena pakai kabel begini kan coba-coba ya main game super nintendo feelnya itu enteng ya karena kan nggak ada wireless nggak ada jadi nggak ada baterai terus tidak ada getarnya juga ya kan jadinya ya enak pakai ini enteng pelu-pelu gamenya dulu banyak ya ya kalau main game-game klasik sih pakai ini lebih enak ya controller ya berasal banget ini kayak buat main game-game Super Nintendo kayak begini nah ini salah satu contohnya gue main kayak Star Fox kan kalau kita mau tembakan ya pakenya B kita harus pencet teruskan gini repot banget gak sih kayaknya capek gitu eh nah caranya adalah kalian tekan tombol turbo nya lalu tekan tombol B tuh tembak terus turbo jadinya kita nggak perlu pencet-pencet pencet-pencet lagi hanya tinggal di pencet aja sekali dia udah langsung turbo di sini nyala nih nah ini artinya tombol turbo nya berfungsi jadi cocok banget sih buat kalian yang mau main game-game seperti ini ini tuh turbo nya sangat berfungsi eh atau kalau kalian main nih game seperti ini nih kalian tidak perlu pencetnya juga bisa seperti ini nah jalan sendiri kita hanya bisa kita hanya perlu fokus ke menghindari musuhnya oh dia terbunyi biarkan turbo yang berjalan sendiri tanpa kita pencet pun dia udah kepencet kita sendiri Wah lebih mudah kan jadi mainnya Oke untuk item kedua sekarang ada yang seperti ini nih ah jatuh ini jatuh ya mau sepertinya ntar ya ntar ya ntar ya ntar ya ini dulu ya nah ini ada warna merah dan ada warna biru bedanya apa sih ya ini lebih besar daripada yang tadi mini pet kan namanya aja mini pet kalau ini kan biasa nih bentuknya biasa kayak pro controller cuman memang masih kabel tetep ada Hori itu selalu ada tombol turbo nya nah ini dipad nya juga bisa diganti nah daripada lama-lama kita buka aja kita kasih lihat nih ke kalian kayak gimana oke kita buka yang warna merah ini dipegangnya juga seperti ini nah ini dia lebar gini kan jadi lebih ergonomis berasa aja tuh ya 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 lebih lebar buat tangan yang lebar nih cocok banget sih dia nggak ada back button nya loh untuk yang ini nah ini apa sih nih yang lubang begini jadi dipad nya ini kan seperti ini bisa kita cabut kita buka ini bentuknya magnetnya jadi begini nih kalau ini kan jadinya kayak Joy-Con ya kayak Joy-Con bentuknya bulat seperti ini ya ini seperti ini tinggal dipasang mau kayak gimana pun juga ya sama aja bisa aja ini kan bentuknya kan magnet tinggal dipasang begini nah jadi dipad nya mau cabut tinggal cabut dan dipad nya dipasang di belakang sini buat nyimpennya oh lucu sih jadinya biar penanggakan ya ininya kenapa begini ya kebuka gitu jadinya boleh juga sih ergonomisnya itu loh lebih enak ininya juga tombol trigger itu lebih panjang kan jadi menjangkaunya tuh pas banget nah kalau kalian mau cabutin dari belakang di atas ini ada lubang tinggal dicabut lalu pasang kembali dari sini oh gue sendiri sih prefer dipasang sih ya karena dipad nya itu lebih enak nah karena bentuknya seperti ini ya ergonomis ya itu buat main game misalkan game santai juga enak seperti ini kan jalan-jalan atau mau main game fighting juga karena dipad nya ini besar jadinya masuk kombonya sepertinya enak kalau ini dipad nya besar banget lihat nih beneran kayaknya yang lain yang lain ada dipad kayaknya gak sebesar ini deh ini sih besar banget loh dan tidak lupa ketinggalan juga kalau di hori itu turbo turbo nya itu harus ada sama kayak yang mini hori pad tadi ya dia ada mode kalau kita pencet baru jalan kan turbo nya atau gak usah di pencet dia udah turbo sendiri gitu untuk tombol-tombol masih sama ya ada R1 L1 ada trigger 2 disini tombol home share plus minus dan juga tombol turbo nah yang ini udah sekarang kita lanjut ke controller controller selanjutnya nah controller yang ketiga nih untuk yang suka main fps di nintendo switch ini sampai ada tulisan lu controller fps bu kayak begini ya wah mantep banget kalau yang ini emang lebih bagus daripada yang tadi ya ada back button nya ada back button nya juga jadi kalau kalian mau misalkan dari trigger kalian mau ke back button itu juga bisa nanti diatur dari sini tetep dari sini tetep ya ini tetep kabel kabel kita coba buka nah ini namanya hori pad fps jadi desainnya hampir-hampir mirip kayak yang tadi cuman ini lebih gue perasa bagian sininya lebih lebar dan ada back button nya di belakang ada back button nya disini juga modelnya jadi ada tekstur ya feel nya sama sih enaknya cuman gue lebih memilih ini daripada yang hori pad tadi ya ini lebih enak gitu nah ini bagian analog nya dan d-pad nya bagian sininya tuh glossy ya ada logo hori nya dan disini bisa oh siap langsung disini bisa ada headset kalian tinggal colok headset ada juga nih controller untuk mic nya waduh keren banget ya ini ya feel nya juga enak tombol juga ada biasa plus minus home share dan ini semuanya dan disini tapi tidak ada turbo nya nah nggak ada turbo ya masa main fps juga pakai turbo sih nggak mungkin kan ya ini kan khusus fps banget ini nih dari controller ini nih uniknya adalah ini bagian belakang ada gyroscope nya ada off 1 dan 2 model 1 model 2 belum tahu sih bedanya gimana tapi intinya biasanya kan kita kalau pakai gyroscope itu di dalam game ya di luar game itu di menu itu nggak bisa gitu nah tapi ini masalahnya bisa pakai gyroscope di luar game wow nah biasanya kan kalau kalian mau dengerin suara dari headset di switch ini ya kamu kan mesti dock dock nya itu kan biasanya pakai USB dongle gitu loh headset yang ada USB dongle ya biar masuk langsung ke dock supaya bisa kamu dengerin di headset tapi dengan controller ini nih disini ada jack nya kamu bisa pakai headset biasa tinggal colok disini nah ini suaranya langsung keluar di headset ini wow langsung ada suaranya nah disini juga kamu bisa mengatur mic nya mau on atau off ada disini oh guys ternyata ini masih ada tombol turbo nya biar pun butuhnya kayak kemarin kan kayak ini kan eh yang ini semua itu butuhkan T turbo nya ini kagak ini ada tulisan ada lambangnya seperti ini jadi di nah seperti ini loh ini ini ada turbo nih ini turbo nya jalan nih kita cek langsung di controller nya ya oke oke turbo nya jalan dong sama kayak yang dua controller sebelumnya jadi bisa juga turbo nya seperti ini nah tanpa kita pencet ya jangan sendiri atau matiin dan disini tuh ada logonya ya ya lebih bagus sih nah untuk assign button belakangnya ini nih disini ada tiga tombol kan tombol yang kiri tadi untuk turbo tombol tengah itu untuk off mic dan tombol yang paling kanan ini kalau kalian tekan selama 3 detik nah nanti akan berubah seperti ini kalian tekan tombol yang mau kalian assign misalkan yang kanan ini lalu setelah bringing seperti ini kalian tekan tombol yang mau kalian assign misalkan tombol A ya kamu mau yang kanan ini jadi tombol A gini A nah tuh kalau di pencet dia langsung jadi A sama seperti yang sebelahnya tinggal tahan 3 detik lalu tekan tombolnya lalu tekan tombol yang kalian mau misalkan trigger nah dia 3 ZL langsung ada disini ini mantep banget sih untuk controller seperti ini fungsinya banyak dan ada LED nya itu loh LED nya itu disini LED kecilnya itu lucu sih bagus juga sih makanya kenapa dia bisa glossy seperti ini untuk menampilkan LED yang di dalamnya oke oke banyak juga sih fungsinya dari controller ini ya seperti misalkan tombol turbo yang bisa kalian atur mau seberapa cepat pencetnya atau tekannya gitu kan bisa juga gyroscope nya mau kemiringan angle berapa sudah terdetek gitu itu banyak banget kalian bisa lihat pas kalian membeli ini kalian bisa lihat manualnya itu itu banyak banget ngajarinnya yang gak mungkin di video ini dikasih lihat satu-satu ya karena banyak banget fiturnya dari controller ini kalian harus punya sih buat yang suka main fps di switch mantep banget ini oke gamers jadi itu aja ya video kita kali ini untuk controller Hori kalau yang speedpad pro atau speedpad fiturn itu udah biasa nah ini kan ini jarang ya ada yang tau ya mungkin controller ini ya controller ini juga ada 3 macam ini yang tadi gue kasih lihat ada yang Hori Pad, Hori Pad Mini itu juga semuanya tergantung dari preferensi kalian terhadap controller ya kalian mau yang Mini mungkin kalian yang kecil kalian mau yang biasa aja atau yang luar biasa seperti yang fps ini yang banyak fiturnya tadi mantap oke guys kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya ya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax